Pernyataan Islam, Al-Quran itu kan kitab yang sempurna. Terus kalau Al-Quran sempurna, kenapa harus ada hadis dan tafsir? Apakah ibaratnya dalam kesempurnaan itu masih kurang dijelaskan lagi atau bagaimana? Itu yang pertama. Satu-satu aja dulu Bang. Oh ya. Boleh. Oke. Silahkan Bang Jumah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara mengenai kesempurnaan Al-Quran itu justru mencakup daripada apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi cakupan kesempurnaannya itu kemudian diuraikan. Bukan dibuat baru, tapi diuraikan. Membuktikan bahwa kesempurnaan Al-Quran itu benar-benar hak, benar-benar nyata. Nah, Al-Quran ini datang kepada wakil Tuhan yang disebut Nabi dan Translul. Al-Quran itu adalah kalamullah. Perkataan sang pencipta alam semesta yang tidak semua manusia bisa langsung memahaminya tanpa belajar. Karena status kita bukan Nabi semuanya. Kalau Nabi itu punya kehususan sebagai orang yang diberikan hati, pikiran, yang mampu kemudian menjelaskan dan menelaah kemudian firman yang diterimanya kepada umatnya. Nah, penjelasan inilah yang disebut hadits dari uraian kandungan Al-Quran yang datang dari pencipta alam semesta. Jadi hadits itu bukan hal baru. Hadits itu justru menguraikan isi Al-Quran. Membuktikan bahwasannya itu Al-Quran benar-benar sempurna. Contoh misalnya, seperti bangunan. Bangunan ini sempurna. Tapi apakah semua orang tahu apa yang ada di dalam unsur dinding, lantai, atap? Tidak semua orang tahu. Maka yang menjelaskan itu adalah arsitektur. Yang menjelaskan itu adalah tukangnya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW menguraikan itu tadi. Dindingnya terbuat dari semen, campurannya ini, campuran airnya sepertiga, semennya sekian banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah hadits. Jadi dijelaskan kemudian yang punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Dalilnya untuk menjelaskan itu, kapasitas, legalitasnya untuk menjelaskan itu di mana? Al-Quran Surah An-Nahal, ayat 44. Kamu dikasih Al-Quran untuk kau uraikan, untuk kau jelaskan, untuk kau sampaikan kepada seluruh umat manusia. Agar mereka memahami apa yang mereka harus lakukan di atas muka bumi itu. Itu jelas itu. Berarti Rasulullah tugasnya adalah menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan isi Al-Quran. Dia yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan kepada umat manusia. Seperti itu, bang. Apakah hadits itu juga sebagian dari wahyu? Ya, ya, betul. Terus, kalau lah wahyu, seperti yang di dalam Al-Quran itu juga wahyu dari Tuhan. Harusnya kan menceritakan tentang yang kedepannya, bukan menceritakan tentang sekebelakang begitu, bukan? Jadi Al-Quran itu ada yang... Ada yang menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu, ketika kisah itu kemudian terkait dengan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia ke depannya. Cakupannya ada yang diceritakan pada masa di wahyuan, dan cakupannya ada yang menjelaskan masa yang akan datang. Yang pada intinya, kedatangan Al-Quran itu diwahyukan untuk sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Agar manusia itu memahami dan tahu, dia diciptakan ini untuk apa dan mau kemana. Nah, itulah fungsi Al-Quran. Itu fungsi Al-Quran. Makanya di Islam itu, dari aspek ibadahnya sempurna, dari aspek berbicara ketuhanannya sempurna, hubungannya kepada pencipta sempurna, hubungannya kepada manusia sempurna. Ajarannya, mau diaplikasikan di keluarga, di RT, RW, kecamatan, kebupaten, provinsi, negara, bahkan dunia. Nah, itu mencakupi, itu bisa diahirkan sebagai asas. Asas bernegara, asas berbangsa, asas berprovinsi, asas berkebupaten, kecamatan, desa, bahkan keluarga kecil, bahkan untuk diri sendiri. Nah, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Silakan. Terus, menurut pengertian abang, apa itu wahyu? Wahyu itu ilham. Wahyu itu ilham. Ketukan atau nada, atau irama, atau penyampaian yang berasal dari sang pencipta kepada Nabi. Itu wahyu. Nabi ini yang menuntun kemudian, Nabi ini yang tertuntun kemudian ketika mendapatkan wahyu itu. Makanya di Al-Quran dikatakan apa? Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pulang keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Dan tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu Al-Quran itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu adalah wahyu. Karena dia adalah wakil Tuhan, maka dia yang menjelaskan. Mohon maaf nih. Sama seperti di dalam Yohannes 1.18. Yang punya kapasitas, yang punya wewenang untuk menjelaskan tentang Tuhan hanya Yesus. Pada masanya. Sesuai dengan pengakuan Yohannes 1, Yohannes 1.18. Itu jelas itu bang. Maka para Nabi itu memiliki kewenangan, fungsi kontrol untuk mengajak kaumnya. Mengatakan A, A mengatakan B, B melaksanakan A, melaksanakan B, meninggalkan A, meninggalkan B. Itu fungsi Nabi, itu fungsi utusan Tuhan. Bukan malah datang untuk dibunuh. Tidak. Dia datang untuk mengajarkan manusia kebenaran, petunjuk, jalan. Agar umatnya itu sampai kepada jannah, surga. Bukan malah disabotase begitu datang mengajarkan kebenaran, tapi dibunuh. Itu tidak ada di konsep agama Samhau. Itu tidak ada. Jadi hadits atau ungkapan-ungkapan para Nabi, Anda lihat kedudukannya. Sama seperti apa? Masmur. Kitab Masmur, apalagi Kidung Agung, apalagi Pengkhutbah, Amsal. Itu semua kedudukannya sama seperti hadits. Coba tanya orang Yahudi, apakah itu firman Tuhan? Tidak. Itu urayan dari sosok Nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan hikmat. Makanya yang disebut hikmat itu hadits. Jadi kedudukannya itu sama. Amsal. Itu hikmat. Hikmat Amsal. Hikmat Salomo. Nah itu kedudukannya adalah hadits. Sayangnya, hadits atau ungkapan, ucapan, kesepakatan Yesus itu tak ditemukan lagi. Itu sayang itu. Contoh dalam Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus. Kemudian dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, pemberitaan-pemberitaan Yesus ini kita kehilangan arah. Kita tak ada temukan hari ini. Padahal dalam Al-Quran juga dikatakan Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku diberi kitab ketetapan, ketentuan, hukum-hukum. Dan aku diberi nikmat ke nabiyan. Ilah Bani Israel, diutus kepada Bani Israel. Tapi kita kehilangan. Mementum pengajaran Nabi Isa itu kita tidak temukan lagi hari ini. Kecuali seruannya. Ya Bani Israel, Inni Rasulullah ilaikum. Fattakullah wa'ati'un. Bertakwalah kepada Tuhanku dan taatlah kepadaku. Itu saja yang kita temukan. Seruan-seruan sabdanya itu masih terekam dalam Al-Quran. Tapi tidak semuanya. Contoh. Kita lihat dalam Yohannes 17, nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Muncul pertanyaan. Mana segala firman itu? Ada? Tak ada. Maka benarlah kata Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'alamun. Wahai ahli kitab. Wahai pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa. Mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan yang batil? Sementara kalian mengetahui. Yang disingguh ini bukan Kristen. Yang disingguh bukan Kristen. Kristen itu adalah orang luar. Bukan Bani Israel. Bukan Yahudi. Bukan Nasara. Kristen itu orang luar. Tidak ada hubungannya dengan seruan Rasulullah. Nah itu bang. Jadi kalau berbicara mengenai apa yang datang kepada Rasulullah ilham itu, ya itu wahyu itu. Dia punya kapasitas, dia punya wewenang untuk menyatakan satu hukum. Nah karena dia adalah wakil Tuhan. Seperti itu. Maaf ya saya sambil tidur ini untuk kali ya kubah. Lanjut. Boleh masih bertanya bang Jumah? Boleh bang, sampai seribu pertanyaan pun yang penting tak ada kata hujatan. Silahkan. Saya ini sebenarnya mohon maaf ya kalau saya mendengar informasi-informasi ibaratnya gitu. Cuma yang saya dengar gini. Perkataan-perkataan orang benar atau tidaknya kalau saya mengucap salah. Saya mohon maaf gitu. Iya silahkan. Terkait dengan ibaratnya sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Di gua mana namanya? Gua Hira ya? Gua Hira. Dia katanya kan dicekik sama malaikat gitu ya kan. Yang kata orang itu gitu saya dengar. Jadi disuruh Nabi Muhammad ini membaca. Katanya Nabi Muhammad bilang saya tidak tahu katanya begitu. Dicekik lagi suruh baca sampai tidak tahu katanya begitu. Sama malaikat kan begitu. Betul atau tidak itu bang? Didekap bang. Didekap. Didekap itu bagaimana? Didekap itu dipeluk. Didekap itu dipeluk. Beda dengan dicekik. Kalau dicekik itu bagaimana mungkin orang dicekik habis itu disuruh ngomong. Oke lah. Iya dia dekap. Dia hanya mengibaratkan seperti dicekik karena sesak nafas gitu. Didekap disuruh membaca tidak tahu. Emang betul tidak tahu atau bagaimana? Iya. Rasulullah Muhammad SAW disuruh membaca kemudian beliau mengatakan aku tidak bisa membaca. Karena memang tidak ada tulisan yang mau dibaca di situ. Tidak ada yang mau dibaca di sana bang. Terus kenapa disuruh membaca kalau tidak ada tulisan? Nah makanya dikatakan ikra bismi rabbikalladhi halak. Yang artinya? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah gitu. Jadi diperintahkan ikra saya tidak bisa membaca. Diulang sampai tiga kali. Habis itu roh kudusnya meminta supaya beliau ikut di bacaan itu. Ikra. Bismi rabbikalladhi halakka. Dialah Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darat. Ikra. Baca. Warabbukal akram. Dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Allati'allama bilqalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana malam ya'alam. Allah Tuhanmu mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Seperti itu adanya. Jadi Rasulullah diminta untuk membaca. Sehingga poin hikmat yang muncul di sana adalah. Segala sesuatu itu harus diawali dengan membaca. Maksud saya Bang Jumat. Harus dengan membaca. Ya sedangkan. Yang saya maksud ini yang saya tanyakan. Yang disuruh membaca itu apa memang ada kertas yang mau dibaca atau tidak itu loh. Enggak ada Bang. Enggak ada. Cuma Nabi Muhammad tidak tahu apa yang disuruh dibaca gitu. Ya lalu dia diajak kemudian untuk mengikuti. Ternyata yang mau dibaca itu adalah. Tuhan itu adalah yang maha menciptakan. Itu yang diminta dibaca. Maksudnya telah pikirkan, renungkan, ketahui. Tadaburi. Dialah Allah Tuhanmu yang menciptakan. Itu yang mau dibaca. Membaca itu bukan hanya ada tulisan. Membaca dengan pikiran. Membaca dengan hati. Membaca dengan perasaan. Itu semua. Itu semua membaca. Maka diperintahkan oleh Rasulullah. Bismi rabbikal latihalaqa. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca. Akhirnya Rasulullah mengikuti. Oh ternyata ini ada Tuhan yang maha menciptakan. Kan Rasulullah bertahan nuts. Rasulullah mencari kemana kemudian saya bisa beribadah dan berhubungan dengan pencipta alam semesta ini. Beliau mencari. Bagaimana caranya aku bisa berhubungan. Karena pasti alam semesta ini ada yang menciptakan. Satu pertanyaan terakhir bang. Sebelum kita akhiri ibaratnya saya pertanyaan ini. Ya silahkan bang. Saya gabung pertanyaannya ini dalam satu pertanyaan ada dua ya bang. Ya boleh ya. Boleh boleh boleh. Kalau lah Nabi Muhammad itu Nabi. Kenapa semua wahyu yang disampaikan. Allah itu melalui Jibril. Itu yang pertama. Yang kedua. Kata abang tadi hadis itu adalah bagian dari wahyu. Iya kan gitu. Wahyu itu bukan cuma perkataan Tuhan. Itu yang mau saya tanya. Terima kasih bang Jumah. Sudah menerima saya untuk bertanya. Baik. Baik bang. Jadi gini. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Itu adalah wahyu. Wahyu itu dari Allah ke kalbu. Ke kalbu manusia. Sorry ke kalbu para Nabi. Jika di tengahmu ada seorang Nabi. Maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Dan berbicara kepadanya. Melalui penglihatan dan mimpi. Itu di dalam kitabnya orang Yahudi. Bilangan 12 nomor 3. Atau nomor 6. Nah. Sekarang di Al-Quran menyatakan apa? Auzubillahi minasyaitan nurajim. Wa katalika uhayna ilaika ruhan. Min amrina. Makunta tadrimal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdibi. Demikianlah kami wahyukan kepada muwahai Nabi Muhammad. Ruh. Dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab itu. Dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan kami memberi petunjuk siapa yang menghendaki diantara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah ditugaskan untuk itu. Kemudian ayat sebelumnya Allah mengatakan apa? Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya. Illa kecuali dengan perantaraan wahyu. Atau dari belakang tabir. Atau dengan mengutus malaikat. Jadi ada tiga cara Tuhan berinteraksi kepada nabinya. Baik itu ke Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo. Kepada nabi-nabi. Ada tiga cara yang Tuhan gunakan. Yang pertama, boleh jadi Tuhan itu datang melalui wahyu. Apa itu? Itu tadi membisikkan langsung ke dalam hati. Kedalam pikiran sang nabi. Yang kedua, di belakang tabir. Yang terjadi kepada Nabi Musa AS. Yang ketiga, mengutus malaikat. Yang terjadi kepada Nabi Ibrahim atau Abraham. Dan hampir ketiga poin ini, Itu dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tak ada nabi yang ketemu langsung dengan Tuhan. Tidak ada. Ada. Melalui perantara. Tabir. Mengutus Rukudus. Dan juga wahyu. Seperti itu. Boleh satu terakhir. Boleh. Silakan. Sebelum saya bertanya untuk yang terakhir, Saya terima kasih sama khusus Kang Santang yang memberi saya kesempatan naik untuk bertanya. Dan terima kasih sama Bang Jumah. Atas apa yang saya tanya, bisa dijawab. Gitu loh. InsyaAllah. Apa wahyu nabi, nubuatan nabi Muhammad untuk ke depannya gitu loh. Kan kalau saya, menurut saya lah agama saya gitu kan. Saya nggak, nggak, nggak ibaratnya mau, apa. Saya mau ngetahui aja itu untuk agama Islam. Kalau saya pribadi agama saya Kristen, nubuatan itu yang akan terjadi. Misalnya gini, Yohanes itu bernubuat, dia akan belum mati sebelum nubuatan yang diucapannya itu terjadi gitu. Yang mau saya tanyakan, apa nubuatan nabi Muhammad sebelum dia meninggal gitu. Dan sudah terjadi. Dan yang sudah terjadi gitu. Terima kasih Bang Jumah. Mohon maaf kalau saya salah ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran, yang simple aja dulu. Di dalam surah As-Sumar, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan melalui nabinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tentang nubuat keadaan manusia. Bukan hanya pada saman beliau, tapi sampai pada saman hari ini. Apa diajarkan kemudian? Di dalam surah As-Sumar, ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam menyatakan bahwa yang bisa menerima kebenaran itu hanyalah orang yang menggunakan akal sehat. Nah, sekarang kita lihat. Yang menerima Al-Quran, yang menerima kebenaran dalam aspek apapun kemudian, Al-Quran mengatakan Jadi, orang-orang yang tidak kemudian menerima Al-Quran kata Rasulullah, mereka itu seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Apakah nubuatan ini berlaku? Apakah nubuatan ini terjadi? Mohon maaf nih kawan. Sekali lagi saya katakan. Ketika Allah mengatakan Dan sungguh akan aku penuhi neraka jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa kata Allah? Mereka memiliki hati tetap tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat suci. Kemudian Mereka memiliki hati tetap tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci. Al-Quran Mereka itu adalah orang-orang yang lega. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Apakah hal ini tergenapin sekarang ini? Tergenapin? Kolompok mana yang kemudian Mohon maaf. Hidupnya tak ada anturan yang berasal dari Tuhan. Mereka melakukan satu proses ibadah tak ada anjurannya dari Tuhan. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Tak ada batasan dari Tuhan. Bahkan mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka serahkan sesuai dengan pemuka-pemuka agama mereka. Ini fakta. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menyatakan ayat ini itu betul terjadi. Dan Rasul tidak pernah melakukan riset. Rasul tidak pernah keluar dari zona beliau. Dia tidak pernah sampai ke Amerika. Tidak pernah sampai ke negara-negara yang memproduksi film-film maaf yang tidak senonoh. Tidak pernah melihat keadaan bagaimana penyakit spilips ini berkembang kemudian. Bagaimana penyakit kelamin ini berkembang dari negara-negara yang diluar daripada pencinta dan penikmat Al-Quran. Ini nubuatan yang terjadi. Bahkan yang terjadi hari ini apa? Kalau hewan masih mencari jenisnya. Lawan jenisnya. Ini bahaya ini. Ini yang diterangkan Al-Quran. Bahkan mereka lebih sesat dari seekor binatang kata Allah. Nah ini nubuatan terjadi enggak hari ini? Terjadi. Padahal harusnya kan berbicara mengenai masa lampau. Lod, Sodom, Gomorrah. Ini enggak. Berbicara masa depan. Kami akan. Tuh kata Allah. Berarti berbicara masa yang akan datang. Nah ini fakta real. Ini satu data saja yang saya berikan kepada saudara. Lalu kemudian Terkait dengan itu Bahwasannya Di dalam surah Al-Muluk Ayat 10 Diterangkan kemudian bahwasannya Banyak orang yang akan merasakan penyesalan Kesalahan kemudian dikarenakan Mereka tidak mendengarkan Apa yang terjadi pada hari ini. Kalau saudara saya menyatakan tentang nubuah Apakah terjadi hari ini? Belum terjadi Tapi kita sudah rasakan. Sebagai muslim kami sudah merasakan itu. Apa kata Allah dalam surah Al-Muluk Ayat 10 Dan mereka berkata Sekiranya dahulu Kami mendengarkan Atau memikirkan peringatan itu Tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala Betapa banyak Orang yang belum masuk neraka Belum sampai kepada neraka Terlebih dahulu mereka masuk ke dalam Islam Ini nubuah Berarti ada penyesalan nanti di neraka Orang-orang itu mengatakan Sekiranya dulu ketika kami mendengarkan Islam Sekiranya kami mendengarkan Bang Suma dan kawan-kawan Memikirkan apa yang mereka katakan Tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala hari ini Ini berbicara tentang neraka Tapi keadaan ini Sudah terbaca Dari poin-poin keadaan yang kita temukan Bagaimana Eropa Berbondong-bondong masuk Islam Bagaimana di Indonesia Apologi di Indonesia Hampir tiap malam Mensyahadatkan orang Itu artinya apa? Ada kemudian diantara mereka yang mendengarkan Ada diantara mereka yang memikirkan Sehingga mereka tidak menjadi penghuni neraka Nubuah sudah terjadi Belum masuk neraka Sudah ada Hasil dari nubuatan itu Itu yang pertama Yang kedua Sebelum kita tutup Sisi ini Yang kedua kemudian adalah Ketika umat Islam itu berbicara tentang Bible Dalam perspektif debat lintas agama Kami membaca Kami melihat Kami menelaah Orang-orang yang beriman kepada orang Percaya kepada penyaliban Di dalam Matius 23 Dipanggil oleh Yesus sendiri Langsung Dengan apa? Panggilan seruan Kepada mereka dengan panggilan orang-orang terkutuk Keturunan ular-ular Keturunan ular beludak Bagaimana mungkin kamu akan meneloloskan dirimu Dari api neraka Kata Yesus Sebab engkau telah membunuh Engkau telah menyesal Engkau telah menyalipkan Nabi-Nabi Mulai dari Mulai dari Habel Sampai kepada Zekaria anak beriknya Cucu daripada Nabi Ido Itu dijelaskan Bung Kemudian Diterangkan lagi apa? Matius 7 Nomor 22 Nomor 23 Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan Yang bermuji saat pakai namaku Mengusir setan Bernubuat Akan masuk ke dalam surga Melainkan mereka melakukan kendah bapak Maka orang-orang yang memanggil aku Tuhan Menyeru aku Tuhan Bermuji saat pakai namaku Mengusir setan pakai namaku Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka Enyahlah daripadaku Kalian semua pembuat kejahatan Aku tidak mengenal engkau Enyahlah daripadaku Kalian semua adalah pembuat kejahatan Nubuat berjalan Nubuatan ini terjadi Matius 23 Nomor 15 Silakanlah engkau wahai ahli Tauran Orang Farisi Orang Munafi Engkau menjelajahi daratan Menyeberangi lautan Mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu Setelah mereka menjadi pengikut agamamu Kamu jadikan mereka menjadi orang neraka Dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri Nubuatan terjadi Nubuatan terjadi Dan pujian Dan pujian yang mereka sandingkan Yang mereka ucapkan Yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah Akan ditolak oleh mereka yang disembahnya Ternyata terbukti Ini belum di hari kiamat Sudah terbukti hari ini Bagi orang yang berfikir Kita yang berfikir Al-Quran mengatakan Apa yang mereka sembah nanti di hari kiamat Akan menolak penyembahan mereka Akan menjadi musuh bagi mereka Kami belajar nih Orang Kristen menyembah siapa sih? Menyembah Yesus Belajar hari demi hari Kami temukan ternyata Yesus akan menjadi musuh bagi Kristen Di mana dalilnya? Matius 7 Nomor 15 Sampai nomor 23 Kristen menjadi musuh bagi Yesus Dan Yesus Mengingkari Pemujaan-pemujaan Yang Kristen lakukan terhadap Yesus Itu fakta Jadi berbicara mengenai Nubuantan Hari ini bagi orang yang berangkal Belum masuk ke nerangka Belum hari kiamat Itu sudah terkenal di hari ini Demikian Sebenarnya saya ingin mau bertanya Tapi karena saya sudah komitmen Ingin mengakhiri pertanyaan saya Ya saya sekali lagi bilang Terima kasih buat Rumkang Sampang Dan terima kasih Bang Jumah sudah menjawab Apa yang saya tanyakan Dan buat Teman-teman yang lain di atas Salam hormat saya Semoga kita Senantiasa di Berkati Tuhan Terima kasih Bang Jumah Amin Saya izin Tuhan ya Ini yang kedua kali Saya bertanya sama Bang Jumah Kalau ingat Bang Jumah Ini yang kedua kali Saya bertanya Bang Jumah Ya siap Thank you Bang Jumah ya Saya ingin keluar ya Terima kasih Bang Jimmy Sehat selalu Bang Sehat Ya Jadi begini Bang Jumah masih ada Ada Aku Jadi begini ceritanya Cuman Makan keripik Jadi nanti bunyi Yang lain Silahkan Jadi begini ceritanya 30 30 tahun Yang lalulah Kakak saya yang tertua itu Dimurtadkan Murtad lah istilahnya Pada waktu itu Saya memang Tidak Tidak terima Kejadian seperti itu Kakak Murtad gitu ya Tapi Akhirnya saya menyadari Mungkin itu Karena Dia milih sendiri kan Sedangkan Allah Memberikan kebebasan Pada kita Mau Ngambil kiri Atau kanan Terserah kalian Sehingga kemarin Lebaran kemarin Kakak saya Mau ke Bandung Mau ke Bandung Kita tolak Karena ada ceritanya lagi Terus yang kedua Sahabat saya lagi Kena lagi Sahabat SMA saya Kena lagi Murtad Persoalannya sama Dengan kakak saya Waktu ada Apa Dalam proses perceraian Kena lagi Murtad Begitu juga Sobat saya Dia juga Kena Murtad Yang ketiga Tetangga Di belakang saya Tapi itu Tidak kena Murtad Tapi kisahnya Seperti ini Ada orang Kristen Pacaran Dengan Anaknya Teman saya Yang di belakang Tetangga saya Dia Dia Apa Mau katanya Jadi Islam Dan diislamkanlah Di masjid Di sekitar rumah Di kita Di sini Setelah berjalannya Waktu Dia ikut Sama Sama suaminya Dan berikutnya Waktu Dia Apa Hamil Kemudian Melahirkan Tiga bulan Tiga bulan Kemudian Si anaknya itu Bayinya itu Diambil Sama mertuanya Gelagapan lah Si anak Tapi Si suaminya itu Langsung bilang Begini Kalau kamu Mau menemui Anakmu Kamu harus Masuk Kristen Si bapaknya itu Cerita sama saya Sambil nangis Gimana katanya Caranya Kalau seperti ini Anak saya Saya waktu itu Bingung Harus bilang apa Saya gak ngerti Gimana gitu Caranya Kok ini kejadian Di tetangga-tetangga Saya Gitu lah Di sekitar Di seputaran Gitu Di seputaran Kehidupan saya Tapi Alhamdulillah Saya cuma Ngasih gini aja Ke Apa Teman saya Yang anaknya itu Akan lebih baik Itu adalah Apa Resiko Memang Sudah takdir Yang mungkin Seperti itu Tapi Ini cara Licik Yang dilakukan Oleh mereka Kepada Kita Sebagai muslim Lebih baik Saya bilang Relakan aja lah Karena Kalau seperti itu Daripada Anak kita Menjadi Murta Lebih baik Pisahkan saja Kebetulan Si orang tuanya Juga Sarjana agama Mungkin lebih Ini Akhirnya Tidak jadi Nah Yang ketiga Kakak saya Punya teman Ibunya Sudah tua Teman kakak saya itu Kakaknya itu Sudah Murtad lagi Karena Sudah tua Jadi Diurus lah Sama Apa Kayak Babysitter Gitu lah Ketika Kakak Adiknya ini Kerja Kakaknya itu Datang Ibunya kan Sudah tua Sudah sakit-sakitan Waktu itu Tidak Apa Si Kakaknya ini Apa Teman Kakak saya itu Tidak tahu Si Pada waktu Meninggal Tiba-tiba Diacarakan Seperti orang Kristen Kaget lah Semua kan Loh kok Kenapa Begini Ternyata Waktu ibunya Sakit itu Mereka Memurtadkan Ibunya Suguh Megang salib Sambil berbicara Bahwa Yesus adalah Tuhan saya Nah dari Kejadian itu Waktu kemarin Kakak saya Mau kesini Kita tolak Karena Orang tua saya kan Sudah berumur 93 tahun Kita takutnya Kejadian Seperti itu lagi Sehingga Kita tidak tahu Makanya kita Tolak Kakak saya itu Yang mau datang Menjenguk ibu Tapi Akhirnya datang juga Tapi kakak ipar Yang datang Yang membuat Kristennya itu Tapi dengan catatan Jangan sampai Dilepaskan Oleh pengasuhnya Kebetulan Pengas Apa Yang ngasuh ibu Sekarang itu Yang ngurus ibu itu Anak pesantren Kita hanya berpesan Sama dia Jangan tinggalkan ibu Kalau orang itu Datang Dan betul Orang itu datang Ketika kita Tidak ada Dan akhirnya Dia cerita juga Kita Kita Saya Tidak meninggalkan ibu Katanya Terus dia Mau apa aja Ya cuman Lihat ibu aja Canda dari jauh Tidak dekat Tidak Tidak ngomong apa-apa Enggak Kejadian lagi Berikutnya Teman saya Itu ibunya Adik-adiknya Semua dimurtadkan Hanya karena Apa Kekurangan Ekonomi lah Makanya kok Begini Memang betul Pemurtadan itu Betul-betul nyata Betul ada Saya mengalaminya Semuanya itu Makanya saya Sangat bersyukur sekali Dengan Dadanya Apologi ini Terutama Kebang Juma Saya anggap Itu Adalah suatu Pertahanan Tuhan yang diberikan Kepada umat Islam Di Indonesia Khususnya ya Untuk menjaga Pemurtadan itu Dan kepada Keluarga-keluarga Yang lain Saya mohon Benar Jaga akidah Anak-anak kita Jangan sampai Ketika kita Sudah meninggal Akidah kita Ditinggalkan Tanpa dengan Penjagaan Akidah yang kuat Sekali lagi Saya merasa Bersyukur sekali Ada Api Sekarang ada Di Apa Di Indonesia Untuk menjaga Akidah Anak-anak kita Untuk selanjutnya Mungkin hanya Sekitu saja Bang Pengalaman dari Hidup saya Terima kasih sekali Bang Juma Tetap Bang Juma Sehat Semoga Allah Memberikan yang terbaik Untuk Bang Juma Dan rekan-rekan Terima kasih Bang Juma Masya Allah Sama-sama Bang Salam kenal ya Bang Apa yang Abang alami Kami juga Di sini Sebagai keluarga Besar Apologi Islam Indonesia Baik yang Aktif langsung Sebagai narasumber Maupun Netizen kita Yang ada Di TikTok Maupun yang ada Di Youtube Kami ikut Bersedih Kami ikut Berduka Dengan adanya Keberhasilan Pasukan setan Untuk menggait Keluarga Kenalan Sahabat Dan kenalan Saudara Kami ikut Berduka Tengah itu Yang Yang terpenting Kemudian adalah Hikmat Di balik Kejadian ini Pelajaran Bagi kita Semua Bahwa Tidak Menutup Kemungkinan Kita yang Sedang asik Kemudian Menikmati Materi-materi Apologet Seperti ini Tiba-tiba Dikagetkan Ada dari Saudara Ponakan Sepupu Teman Tetangga Tiba-tiba Murtad Kenapa itu Terjadi Ya Karena kita Termasuk Lalai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah menjelaskan Di dalam Al-Quran Padahal Alladina Amanu Orang-orang Yang beriman Yukatilu Nafisa Bilillah Berperang Di jalan Allah Termasuk Yang kita Lakukan ini Itu berperang Di jalan Allah Karena kita Live Bukan membahas Tentang Politik Tidak Membahas Tentang Koin Tidak Membahas Tentang Gibah Orang Kita Tidak Membahas Tentang Apa Sesuatu Yang sifatnya Duniawi Tapi yang kita Bahas Disini Adalah Menegakkan Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Jadi Bagi kita Takarannya Itu Adalah Yukatilu Nafisa Bilillah Berjuang Berperang Di jalan Allah Walladina Kafaru Yukatilu Nafisa Bilit Tagut Dan Orang-orang Kafir Juga Berperang Tapi Perangnya Dia Di kubu Sebelah Yaitu Kubu Tagut Apa Itu Penyeru Penyeru Yang mengajak Manusia Untuk Meninggalkan Beriman Kepada Allah Menuju Kepada Memperjuangkan Kekufuran Dan Kemunafikan Ini Dikatakan 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 Allah Walladina Kafaru Yukatilu Nafisa Bilillah Sorry Fisa Bilit Tagut Lalu Apa Yang harus Kita Lakukan Untuk Pembuktian Bahwa Kita Ini Adalah Orang-orang Beriman Yang Menerima Seruan Yukatilu Nafisa Bilillah Yang Berjuang Yang Beriman Dan Berperang Kemudian Di Jalan Allah Apa Yang Harus Kita Lakukan Pembuktian Kemudian Adalah Fakatilu Awliya As Syaitan Maka Perangilah Kawan-kawan Setan Itu Ini Kata Allah Inna Qaida Syaitan Kana Da'ifa Sesungguhnya Tipu daya Setan Itu Lemah Jadi Hanya Ada Dua Kubu Kubu Yang Pertama Adalah Mereka Yang Berperang Di Jalan Allah Kubu Yang Kedua Adalah Mereka Yang Berperang Di Jalan Tagut Nah Sekarang Permasalahannya Adalah Munculnya Orang-orang Munafek Yang Kemudian Masuk Dalam Barisan Yang Berjuang Di Dalam Jalan Tagut Kata Allah Lahirnya Sekelompok Orang-orang Yang Berjuang Di Jalan Tagut Nah Ini Yang Tidak Tidak Disadari Sebagian Kita Perintah Allah Pakatilu Awliya Assyaitan Perangilah Teman-teman Syaitan Itu Mana Ada Syaitan Main Tiktok Mana Ada Yang Main Tiktok Menghujat Allah Menghujat Rasulullah Menghujat Islam Menghujat Al-Quran Menghinakan Islam Itu Adalah Kawan-kawannya Syaitan Bukan Syaitan Itu Itu Kawan-kawannya Allah Memerintahkan Kita Fakatilu Perangi Mereka Perangi Mereka Perangi Yang dimaksud Disini Adalah Lawan Dengan Logika Yang Tersusun Dengan Logika Yang Sehat Dengan Standar Rasio Keseimbangan Antara Akal Dan Al-Quran Melahirkan Kebenaran Itu Poinnya Jadi Sahabat Sahabat Sekalian Kita Tidak Sadar Bahwasanya Di Kiri Kanan Kita Bahkan Di Bawah Tanah Yang Kita Pijak Itu Muncul Kemudian Gerakan Gerakan Yang Intinya Ingin Memurtadkan Generasi Kita Selanjutnya Lalu Kalau Bukan Kita Yang Memperjuangkan Siapa Ada Orang Yang Ikut Berjuang Tapi Offside Tidak Memenuhi Standar Perjuangan Dakwah Misi Apologi Islam Mereka Offside Setelah Offside Terjun Terun Kebawa Serda Redahnya Menjadi Berkongkot Dengan Pasukan Pasukan Tagut Menjadi Kelompok Kelompok Orang Munafik Ingin Ikut Berjuang Dengan Kita Tapi Niatnya Sudah Salah Ingin Ikut Dalam Barisan Kita Tapi Caranya Keliru Mereka Tidak Memiliki Tempat Akhirnya Mereka Membuat Barisan Sendiri Habis Itu Berlebihan Offside Bukan Lagi Tablik Tetapi Tabrak Tabrak Sana Tabrak Sini Tanpa Memiliki Adab Di Dalam Beragama Akhirnya Akhirnya Kacau Balau Putus Asa Banting Setir Menjadi Orang Munafik Ini Kata Allah Pekatilu Awliya Assyaitan Agar Supaya Tak Ada Lagi Yang Dimurtadkan Agar Tak Ada Lagi Yang Dijebak Dengan Apa Yang Menjadi Tujuan Mereka Menjebak Dengan Wanita Menjebak Dengan Ekonomi Menjebak Dengan Kesehatan Menjebak Dengan Pendidikan Dan Seterusnya Ini Yang Kita Hindari Maka Kita Harus Menggaungkan Perang Logika Perang Ilmu Perang Dalil Perang Pendapat Perang Pemikiran Perang Akidah Bukan Perang Pese Ini Yang Harus Kita Galakkan Sekarang Mari Kita Perang Dengan Cara Yang Sehat Silakan Anda Tampil Memaparkan Kekeliruan Islam Kalau Ada Kelirunya Kami Akan Tampil Juga Menguraikan Kekeliruan Apa Yang Anda Lakukan Tapi Memang Pada Masa Rasulah Berjuang Muncul Para Kaum Munafikun Pada Para Sahabat Berjuang Muncul Munafikun Ini Harus Dimaklumi Itu Keadaan Yang Sebenarnya Terima kasih Saudar Biar 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 Anda Gaungkan Ini Dan Umat Islam Itu Tersadarkan Bahwa Sepahit-pahitnya Penyampaian Bang Suma Itu Ada Manisnya Di Kemudian Hari Sekeras-kerasnya Seruan Bang Suma Itu Ada Manfaatnya Di Kemudian Hari Banyak Orang Merasakan Manfaat Dari Apa Yang Kita Sampaikan Banyak Orang Yang Kemudian Terurai Air Matanya Berurai Air Matanya Oleh Karena Menyimak Orang Orang Yang Melafalkan Syahadat Banyak Orang Yang Tergugah Hatinya Merasa Kemudian Terwakilkan Sakit Hatinya Oleh Perilaku Perilaku Mereka Yang Murtaden Yang Menyeru Dengan Seruan Kebencian Ini Saudara Terima Kasih Atas Penyampaian Kesaksiannya Ini Fakta Untuk Supaya Umat Islam Itu Tersadarkan Ayo Bangun Jangan Tidur Kelamaan Yang Kalian Lihat Senyuman Di Depan Kalian Itu Itu Palsu Yang Kalian Dengarkan Panggilan Saudara Di Depan Kalian Itu Palsu Sebenarnya Tangannya Terkepal Dengan Kebencian Itu Fakta Itu Real Yang Kalian Bersapah Ria Salam Selamat Pagi Dan Seterusnya Bullshit Itu Ada Kebencian Yang Tertanam Dalam Hati Mereka Sebelum Kalian Ikut Kepada Agama Mereka Selama Itu Juga Kalian Akan Dibenci Bang Senyum Silahkan Tanggapan 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 Anda Tentang Mama Gupron Gimana Saya Belum Pernah Menemukan Sebuah Kitab Riyadus Soalihin Safinatun Naja Riyad Bulugul Maram Atau Apapun Itu Ahlakul Karima Atau Apapun Kitabnya Saya Belum Pernah Menemukan Materi-materi Yang Beliau Sampaikan Yang Dia Sampaikan Bahasa Semut Bahasa Apa lagi Saya Belum Pernah Menemukan Itu Saya Rasa Bahasa Suryani Juga Tidak Begitu Amat Masa Bahasa Suryani Bahasa Suryani Bahasa Semut Bahasa Apa Bahasa Petir Bahasa Malaikat Sama Semua Dan Namanya Aja Salah Harusnya Kan Papa Gupron Jadi Mama Saya Rasa Kita Tidak Usah Bahas Ya Orang Orang Yang Kemudian Tidak Memiliki Sanat Ilmu Apakah Termasuk Penyesakan Kalau Saya Mengatakan Iya Memang Ada Ulama Kita Yang Kajiannya Seperti Itu Bertemu Dengan Nabi Ibrahim Bertemu Dengan Nabi Musa Bicara Dengan Malaikat Melampaui Nabi Dia Kapasitasnya Kalau Di Kristen Itu Kayak Luga Nabi Kedua Anak Bukan Iya Betul Bang Jumah Terima kasih Sekali Atas Ininya Atas Sama Sama Mudah Mudahan Allah Seluruh Memberikan Yang Terbaik Untuk Bang Jumah Dan Keluarga Abang 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 Keluarga Amin Amin Masya Allah Terakhir Untuk Di Bandung Sudah Ada Tempat Karena Kebetulan Saya Orang Bandung Nah ini Panitianya Tuh Hostnya Silahkan Bang Hendi Di Di Daerah Mana Itu Rencana Di Lembang Tapi Untuk Pastinya Tempatnya Belum Ya Bang Andi Rencana Nilembang Kebetulan Kakak Saya Ibu Saya Sekarang Di Dilembang Sekalian Nengok Ibu Insya Allah Bisa Pengen Nonton Ya Ditunggu Bang Ya Ya Mau Dilan Apa Bang Pendetanya Nggak ada Yang Mau Maju Mau Nonton Saya Nyanyi Boleh Ada Mudah Ada Yang Berani Sebelum Tau Kalau Kita Yang Mau Datang Begitu Bidinya Tau Mikir Dia Mikir Bahaya Sebelum Berkembang Bisa Bisa Jemaat Kosong Ini Kan Risau Itu Bang Risau Bang Kalau Kita Di Islam Contoh Kita Di Islam Bang Kita Mendirikan Masjid Macam Saya Kandirkan Masjid Kemudian Bang Handirkan Masjid Jarak 3 Kilo Dari Tempat Saya Senang Saya Bahagia Di Tengah Tengah Kami Juga Ada Lagi Mendirikan Masjid Masjid Allah Senang Kita Ya Kan Senang Kita Karena Bisa Memakmurkan Umat Islam Itu Dengan Mendekatkan Mereka Kepada Rumah Ibadah Yaitu Masjid Tapi 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 Ada Ada Yang Menderikan Gereja Dekat Gerejanya Mulai Gelisah Mulain Tidur Bahaya Ini Ini Ancaman Ini Ada Sairan Memasukkan Berkurang Bahaya Bahaya Maka Sama Ini Kalau Bang Suma Diajak Diskusi Sama Bapaknya Pea Pea Apatah Lagi Kalau Dilaifkan Ini Bahaya Ini Jemaat Yang Sudah Kurang Simpatik Ke Bapaknya Pea Pea Bisa Pada Kabur Semua Ini Enggak Jadi Padahal Kodan Ceritanya Informasinya S3 S5 S7 STT Serjana Tiga Teologi Sekolah Ketipu Dokter Teologi Dokter Teologi STT Sekolah Tiga Tuhan Nah Itu Dia Ya Sekali Lagi Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Wallahi Wabarakatuh Mereka Tiga Mereka 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 Tiga Itu Belajar Ini Guru Belajar Untuk Membengkokkan Bibelnya Jadi Sekolah Tinggi Tinggi Itu Tiga Sampai Setontong Supaya Bisa Membengkokkan Sebengkok Bengkoknya Setiganya Ada Benarnya Juga Bagaimana Tuan Guru Dinda Kuriosmoto Menanda Itu Bang Dinda Waduh Ini Aku Bukan Tuan Guru Abangku Malu Iya Jadi Mereka Tuh Khawatir Dapet Teguh dari PGI Nanti Dari PGI Turun Lagi Ke Sinode Sinode Lalu Ke Mereka Ya Otomatis Karirnya Kan Bakal Hancur Abang Dah Karena Kalau Kelihatan Nggak Bisa Ngejawab Pertanyaan Muslim On The Spot Mereka Itu Bakal Karir Mereka Itu Ya Hancur Hancur Yang Laki Laki Bahkan Allah Mereka Bila Saya Punya Channel Kok Ke Rita Wahyu Kalau Memang Si Istrinya Ini khawatir Mengenai Masalah Karir Mungkin Karya Mereka Nah Kalir Bamba Nur Sena Rita Wahyu Itu Di Luar Kapas Kapasitas Mereka Ya Sudah Panggilin Aja Ternyata Memang Di Depan Kita Pun Suami Istri Berantem Tanya Kian Santang Sama Kores Berantem Mereka Berdua Berbut Omong Lakinya Mau Oke Perempuannya Namanya Perempuannya Dia Yaudah Pikir Ulang Lagi Sampai Yaudah Nggak Apa Terus Mukanya Sampai Begitu Kesel Sama Suami Sendiri Di Dua Orang Hotel Ini Sampai Akhirnya Gini Gurunda Sampai Nanyain Ini Ijazahnya Ini Sekolahnya Ini Akhirnya Apa Gurunda Bang Jumah Ini Apa Istrinya Setelah Ngecek Gurunda Jumah Ngecek Profil Youtube Youtube Teologi Teologika Atau Apakah Kata Dia Kata Istrinya Jurusan Bahasa Daerah Bila Gitu Nggak Kasih Tahu Masih Ngebilang Ini Bang Jumah Ini Pelasih 6 Juta Sampai Ahimoto Sama Bang Koles Nahan-nahan Gitu Waduh Bingung Akhirnya Bang Koles Bilang Punya Ponpes Ya Bang Koles Ahimoto Ya Punya Ponpes Ustadz Ustadz Wafi Kan Punya Pondok Santren Bang Zuma Juga Punya Sekolahan Ada Itu Apa Nur Maulida Kan Gitu Ya Jadi Pake Background Itu Ustadz Wafi Pake Pondok Alhujah Dia Gitu Kan Itu Yang Insyaallah Akan Turun Gitu Dari Tim Kita Tetep Aja Mukanya Ungu Udah Kek Ubi Ya Kayak Gitu lah Sama Seperti Strasur Tadi Siang Melarikan Diri Dia Kupil Angkau Duduk Aja Situ Dibawa Biar Kewajarin Lari Dia Gak Tahan Di Diskusi Sama Tadi Aku Juga Ada Ponpes Punya Doong Nanti Insyaallah Bulan Depan Ikhwan Pondok PlayStation Oh Iya Nanti Videonya Ada Di Saya Kumpit Video Si Cewek Itu Dia Ngomong Apa Ke Lakinya Sampai Berantem Disitu Ada Disayakan Saya Video Ada Disayakan Nanti Saya Kirim Ke Gurunda Lucu Ya Sudah Putar Disini Gapapa Ter Boleh 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 Gapapa Emang Diputar Gapapa Video Gapapalah Gapapalah Aku Aja Gak Ngerti Biar Teman 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 Faham Maksudnya Bukan Kita Yang Mundur Mundur Muda Nuda Debat Memang Narasumber Ya Estrasuruh Aja Tadi Lari De Rihar Gimana Jamb Rihar Naik Agata Tadi Oh Di Agata Ada Estrasuruh Disana Ada Estrasuruh Makanya Saya Naik Wah Ini Orang Yang Cari Cari Ada Di Atas Nih Naik Ke Atas Tidak Berani Dia Sama Saya Tahu Dia Kan Bang Supaya Ini Belajar Ilmu Jiwa Rupanya Pasti Ngerti Dia Pada Saya Diskusi Tentang Ulang 18 Paham Dia Oh Bang Su Ini Paham Juga Ilmu Kejiwaan Kan Kuh Kamu Itu Jangan Bohong Masa Kan Justru Yang Tidak Sama Dengan Nabi Musa Kita Sedang Mencari Kesamaan Dengan Nabi Musa Tapi Justru Cari Yang Tidak Sama Kau Jangan Diskusi Kayak Kecil Akhirnya Dia Paham Ternyata Dia Ngerti Juga Psikologi Pendidikan Saya Lulusan Di Sana Gimana Tidak Paham Lah Tuyul Kalau Menyampaikan Apa Kamu Belum Dua Tiga Kata Kita Sudah Tau Akhir Kalimat Itu Apa Intinya Sari Dari Kalimat Itu Ada Kita Sudah Tau Cobanya Ini Loh Pusing Dia Waktu Itu Mantap Mantap Gurunda Tinggal Paus Patikan Ditantang Ini Berani Berani Lah 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 Aku Sayang Sekali Esra Suru Oh Yang Itu Marah Nanti Ceweknya Ya Justru Itu Makanya Saya Tanya Dulu Ke Bang Kores Marah Nanti Ya Itu Ini Aja Apa Namanya Nanti Aja Lihat Offline Aja Jangan Dibutar Secara Umum Suaminya Bisa Bisa Suara Suaminya Bisa Gak Usah Videonya Suaranya Aja Suara Ini Kan Dia Setuju Disini Bisa Bisa Sama Saya Bisa Bisa bentar kedengeran kan kurang iya sekecil suaranya yang pakai aset doang yang denger pakai aset juga usaha di HP ke ini di HP ke ini tapi nggak papa lah